Intro 10 bakal calon wali kota, wakil wali kota Sibolga yang akan diusung partai perindo telah mengembalikan formulir pendaftaran. Pengembalian formulir pendaftaran tersebut sesuai waktu yang telah ditetapkan yakni tanggal 15 Oktober 2019. Para bakal calon yang mengembalikan tersebut merupakan figur yang akan memajukan kota Sibolga, diantaranya berasal dari pengusaha, akademisi, dan politisi, serta unsur polri. Ketua tim penjaringan Henry Sinaga menyampaikan 10 bakal calon wali kota, wakil wali kota Sibolga, akan mengikuti tahap uji kelayakan untuk melihat keseriusan para calon untuk membangun kota Sibolga. Yang mendaftar sebanyak 17 orang yang mengambil formulir, sementara yang mengambil, mengembalikan formulir pendaftaran, sebanyak 10 orang bakal calon wali kota, wakil wali kota Sibolga. Yang pertama, Bapak Darwin Pohan, yang kedua, Bapak Albert Indra, yang ketiga, Bapak Haji Muhammad Yusuf Panggabean, yang keempat, Bapak Haji Jamaludin Pohan, yang kelima, Bapak Lekor Adlansa Hia, yang keenam, Bapak Haji Tommi Istambul, yang ketujuh, Bapak Eduard Sihaan, yang keelapan, Bapak Taruli Asi Pes Pahutar, yang ke sembilan, Bapak Badin Nur Tanjung, dan yang ke sepuluh, Bapak Khotma Nenggola. Jadi sedikit-sedikit. Jadi semua bakal calon, semua terbaik. Hasil penjaringan ini nantinya akan disampaikan pada bulan Desember 2019 mendatang. Diputan kontributor Putma Suryadi, Rizky Ramadan, N2STV memberitakan. Terima kasih telah menonton!